Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan lembar aktivitas 4, aktivitas kelompok di halaman 17 sampai dengan halaman 18. Di buku paket IPS kelas 8 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca perintah soalnya, kemudian kita jawab. Apa saja unsur budaya dalam masyarakat? Satu, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 peserta didik. Dua, carilah perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Identifikasilah masing-masing budaya menurut 7 unsur kebudayaan. Jawablah sesuai dengan tabel berikut. Oke, kita akan isi tabel ini. Langsung saja jawabannya sebagai berikut. Untuk nama daerahnya yaitu unsur budaya yaitu di dalam masyarakat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Satu, bahasa. Selanjutnya dalam hal bahasa, dari ketiga daerah tersebut menggunakan bahasa Jawa yang dialeknya sedikit berbeda. Bahasa Jawa menjadi sarana untuk berkomunikasi sehari-hari dan merupakan sirihas sebagai identitas budaya masyarakat di wilayah Jawa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Kemudian dalam hal sistem pengetahuan, setiap daerah di Jawa mempunyai sistem pengetahuan yang kaya. Misalnya dalam hal seni, sastra, tradisi, dan kearifuan sosial, lokal. Contohnya dalam hal seni tari, adanya tari gambyong di Jawa Tengah, selanjutnya tari reok di Jawa Timur, dan tari jaipong di Jawa Barat. Ketiga jenis tarian ini mencerminkan keunikan dalam hal budaya masing-masing di setiap daerah. Yang ketiga, sistem organisasi masyarakat. Selanjutnya dalam hal adat istiadat, norma, dan aturan. Contoh misalnya dalam adat Jawa Tengah, dan adat tradisi selamatan sebagai wujud bentuk kebersamaan dan berbagi rezeki. Sementara di Jawa Barat terdapat budaya atau tradisi ngadu sebagai wujud persaingan seni dan budaya di antar desa. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian dalam hal ini ada perbedaan yang dapat ditemukan pada jenis dan penggunaan peralatan hidup masyarakat. Misalnya contoh dalam seni batik, masing-masing mempunyai gaya dan motif berbeda-beda sesuai dengan kearifuan lokalnya. Kemudian kelima, sistem mata pencarian hidup dan ekonomi. Selanjutnya dalam segi mata pencarian di Jawa Tengah, cenderung pertanian menjadi sumber utama pendapatan. Sementara di Jawa Timur, perikanan dan pertanian. Sedangkan di Jawa Barat, sektor industri dan perdagangan menjadi bagian utama perekonomian masyarakatnya. Yang keenam, sistem religi. Kemudian dalam hal religi, ketika daerah ini mengandut agama Islam mayoritas, namun ada juga sebagian keberagaman dalam bentuk praktik keagaman dan adat istiadatnya berbeda di setiap daerah. Yang ketujuh, keseniannya. Selanjutnya dalam hal kesenian, misalnya di daerah Jawa Tengah terdapat seni tari gambong, dan Jawa Timur ada tari reok, serta Jawa Barat ada kesenian debus. Nah itulah jawabannya, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini, semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang keliru atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berekodnya.